Hai semuanya, kembali lagi dengan Papur Pari Sekarang saya ingin memasak teripang jamur kering Langkah pertama, jamur kering kita rendam sampai empuk, satal sampai lunak Dan disini ada 3 biji teripang yang sudah saya rendam dan sudah saya cuci dengan bersih Cara mencuci teripang yaitu dengan disikat sisi luarnya Disikat sampai bersih dan sisi dalamnya juga ya teman-teman Sisi dalam kita buka dan disikat juga Karena kalau nggak disikat nanti rasanya itu ada seperti pasir-pasirnya Lalu kita potong Potong jahe 5 siung bawang putih dicincang dengan halus Dan disini jamurnya sudah empuk, sudah lunak, kita peras dan kita sisihkan ya Kita buat sausnya terlebih dahulu Tuangkan 3 sendok makan saus tiram di mangkok Tambahkan 2 sendok makan kecap hasin Dan 1 sendok teh gila pasir Lalu kita aduk dengan rata Kita sisihkan terlebih dahulu Dan kita tuangkan minyak ke dalam panci Pancinya kita ratakan minyaknya Kurang jahe Masukkan bawang putih cincang Digoreng sampai baunya harum dan warnanya kecoklatan Seripan kita masukkan Kita oseng sampai layu Dan masukkan juga jamurnya Kita goreng sampai aroma jamurnya ini keluar ya Masukkan saus yang kita buat tadi Lalu kita aduk rata Tambahkan air sampai teripang dan jamurnya ini Terendam Dan dimasak dengan api sedang biru seperti ini Tambahkan juga arak beras Dan diaduk biar tersampur dengan rata Tutup dan dimasak selama 45 menit Dan ini hasilnya setelah matang Siap untuk disajikan di atas piring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!